Pemirsa dalam rangka memperingati hari proklamasi kemerdekaan ke-75 tahun Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menggelar upacara di depan alun-alun setempat. Pada upacara ini disampaikan amanat Gubernur Jawa Tengah bertajuk Motivasi dari Lereng Merapi. Bertempat di alun-alun depan kantor Bupati Karanganyar di Jalan Lawu, Karanganyar, dikelar upacara beringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75. Upacara berlangsung pada Senin pukul 7 hingga 8 pagi. Bupati Karanganyar Dr. Andes Haji Juliat Mono MM bertindak sebagai inspiktur upacara. Sementara peserta upacara meliputi jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Aparatur Sipil Negara, ASN, TNI, Polri, serta Satpo PP. Dalam amanatnya, Bupati Karanganyar membacakan amanat dari Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo SHMIB. Amanat Gubernur Jawa Tengah termotivasi dari nasihat seorang penduduk dari kampung Lereng Gunung Merapi di desa Girpasang, Kemalang, Klaten, yang bernama Patmo Darsono, 70 tahun. Dalam nasihatnya, Patmo mengatakan hidup itu meskipun berat harus tetap dijalani. Jangan mengeluh dan jangan mengaduh. Jangan berhenti walaupun lutut sudah kemetaran. Darsono, yang usianya sekitar 70 tahun. Ia begitu bersemangat mengajak saya masuk ke rumahnya yang amat sangat sederhana. Karena dindingnya sebagian besar masih pakai bambu alias gedek. Kemudian kami ngobrol di dapur yang suasana persis seperti rumah orang tua saya di Tawang Manu dulu. Ada tungku dari tanah liat, tumpuan kayu, perkakas masak yang menghitam dan ada jagu yang digantung. Waktu ngobrol di dapur itulah Mbah Patmo nuturi saya. Kurit-kuri sana jan abor tetap kudu dilakoni. Ojo sambat lan ojo ngeluh. Ojo mandek sana jan dingkul wis beredek. Merujuk dari amanat Mbah Patmo, Bupati menyampaikan supaya spirit jangan mengeluh harus ada dalam setiap dada kita. Usia negara kita yang ke-75 tahun ini, spirit jangan mengeluh itulah yang mesti ada di setiap dada kita. Kontributor Karanganyar, Jawa Tengah, Suparno melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.